Intro Beragam kreativitas inovasi seni musik dan tarian tradisional ditampilkan pada FKIP Unpati Expo 2023. Expo dengan melibatkan 7 sekolah penggerak ini bertemakan selebrasi sekolah penggerak sekota Ambon dipusatkan di gedung Student Center FKIP pada Rabu 24 Mei 2023. Terpantau antusias para siswa, guru dan mahasiswa begitu luar biasa. Mereka dengan semangat mempresentasikan karya inovasi mereka di hadapan pengunjung. Rata-rata karya kreativitas dan inovasi yang ditampilkan itu dari barang-barang bekas. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Kebangkitan Nasional yang sebelumnya Panitia juga telah menyelenggarakan dialog interaktif bertemakan pendidikan Maluku, identifikasi masalah dan alternatif solusi dalam konteks merdeka belajar dan lomba pidato siswa-siswi SMA-SMK sekota Ambon dan mahasiswa FKIP Unpati dan dua lomba yaitu lomba pidato tingkat mahasiswa dan tingkat sekolah SMA sekota Ambon dan juga lomba mikrofisim bagi mahasiswa. Harapan kami kerana kegiatan ini boleh menjadi motivasi dan semangat bagi kita untuk sama-sama membangun pendidikan yang ada di Indonesia ini, lebih khusus di Provinsi Maluku dan ini menjadi agenda tahunan kami di setiap perayaan hari pendidikan nasional, maka utama kita nasional. Kegiatan kali ini pertama-tama kita harus memperkenalkan dan memperkenalkan dan memperkenalkan sesuai di Pembangunan Surah, sehingga Pembangunan Surah, sehingga Pembangunan Surah, sehingga Pembangunan Surah, dan di saat ini kami berkaitan dengan beberapa siswa SMA-SMK, dan terutama di arangan sekolah-sekolah negara. Sehingga dalam kegiatan ini banyak resiko-rasiko yang isi pada nasipa itu boleh ditanggalkan. Jadi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, membangun kembali kepada kota yang sama dengan udaya-udaya rokat yang mempengaruh, dan juga mengaruh udaya asli dari kota sekarang ini seperti yang berkaitan dengan kota ASI. Kemudian dari sisi-sisi itu juga, untuk menjawab kebanyakan belajar, sehingga mahasiswa-mahasiswa itu kebanyakan untuk mengembangkan kebanyakan sekolah-sekolah yang ada di provisional kebanyakan sekolah-sekolah yang ada di provisional kebanyakan sekolah-sekolah. Ini sekolah-sekolah yang ada di provisional kebanyakan sehingga bagaimana cara bisa menjawab kebanyakan motivasi dan kebanyakan sekolah-sekolah yang ada di luar kebanyakan sekolah-sekolah. Acara diakhiri dengan pembagian piala dan bonus bagi pemenang lomba pidato yang selanjutnya ditutup oleh dekan FK Profesor Isakweno yang ditandai dengan pemukulan tifa. Janis Palol melaporkan. Setiaan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.